Kebakaran hebat menimpa komplek gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Gudang farmasi hangus terbakar. Berikut tiga unit mobil dinas yang terparkir. Api berkobar tak terkendali melahap gedung perkantoran Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pemadaman menggunakan hidran di sekitar lokasi tidak membuahkan hasil berarti. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Sanggau diterjunkan ke lokasi, butuh beberapa jam untuk mengendalikan api. Gudang farmasi Nudes terbakar, api juga melahap tiga unit mobil dinas di lokasi kejadian. Diduga mungkin korsleting listrik ya. Korsleting listrik ya. Karena informasi yang kami dapat tadi ada yang mengangkatkan ada percikan api di sana. Dugaan awal kebakaran disebabkan korsleting listrik, namun penyebab pasti dalam penyelidikan tim Inafis Polres Sanggau. Akibat kebakaran, persediaan obat-obatan dan perlengkapan medis habis terbakar. Dua mobil dinas terbakar hingga hangus, sementara satu unit lainnya rusak parah pada bagian depan. Dari Sanggau, Kalimantan Barat, Trianto melaporkan. Pemirsa kebakaran melanda sebuah pabrik sepeda di kawasan industri Terboyo, Semarang, Kamis sore. Hembusan angin kencang melodeskan hampir seluruh bangunan seluas satu hektare beserta isinya. Kebakaran api membakar sebuah pabrik sepeda di Semarang, Jawa Tengah. 15 unit mobil damkar dan puluhan petugas percibaku memadamkan api di tengah hembusan angin yang kencang. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam pabrik, membuat api dengan cepat membesar dan meluas. Bahkan, sebagian bangunan roboh karena tak kuat menahan panasnya api. Api diketahui muncul dari bagian belakang pabrik saat karyawan sudah pulang. Sayangnya, belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran. Belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, sebuah rumah dan toko yang berjualan sembako di Jalan Keputaran, Skurwabaya, terbakar pada Kamis sore. Api yang berkorbar menghanguskan bangunan rumah di lantai tiga yang digunakan tempat tinggal keluarga. 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Petugas Damkar penyebar masuk ke dalam gang untuk menjangkau titik api di lantai tiga. Komparan api baru berhasil dipadamkan setelah petugas Damkar melakukan pembasahan selama satu jam di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Pembesar berhati-hatilah saat menggunakan tabung gas LPG. Dua warga kota Bandung, Coba, Arat mengalami luka-luka akibat tabung gas LPG di sebuah ruko servis kompor meledak pada Kamis pagi. Ledakan menyebabkan bangunan ruko hancur perantakan. Satu dari dua korban ledakan tabung gas ini nampak syok berdiri di tengah reruntuhan bangunan. Didampingi warga, korban luka ini langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Ledakan juga sempat membuat warga setempat panik dan berhamburan keluar rumah. Akibat ledakan, dua penghuni rumah mengalami luka-luka. Polisi telah memasang garis polisi di area TKP untuk penyelidikan lebih lanjut. Ledakan mengakibatkan sedikitnya dua rumah terdampak.